selamat menikmati pesan dalam membimbing Alhamdulillah sudah selesai tugasnya dan alhamdulillah sesuai dengan harapan ekspektasi ya jadi latihannya segitu tampilnya juga segitu mudah-mudahan tampil yang maksimal juga dapat apresiasi yang maksimal berikutnya bagaimana kesan tampil di nomor berapa tadi nomor putri bagaimana perasaannya dedegan tapi sekarang tinggal nunggu hasil ya mudah-mudahan apa yang diharapkan maksimal belajar berlatihnya dan maksimal pula hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam malam pati di borong 2 ayo ayo hati-hati Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sekolah buat sekolah apa kesulitannya waktu waktu ya terlalu meten waktu tapi tetap menang ya iya alhamdulillah oke alhamdulillah yang ini si ganteng nih juara keberapa juara satu pidato pak Masya Allah juara pidato ya pembimbingnya ya terus gimana tadi ada kesulitan dalam berspik-spik ria kesulitan kesulitan tidak ya sudah biasa ya Masya Allah bagaimana nih ekspektasi sudah sesuai dengan alhamdulillah sejauh ini jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah direcarakan alhamdulillah tujuan sudah tersapai tinggal nanti mencapai tujuan yang akan datang oke kelas berapa ini baru kelas tujuh berarti menyimpan aset ya eh sekolah mana ini sekolah mana sekolah dari SMP terpadu almu awan ya walaikumsalam orang tuanya ada? ada 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 sedikit wawancara ke orang tuanya bagaimana perasaan ibu anaknya juara bangga sekali pak punya anak 2-1 pidato itu semangat sekali berjuangkan anak kami amanat buat anak amanat buat anak yang akan menjadi anak yang soleh pintar dan bakti kepada burunya kepada orang tuanya bapak ini sebagai juara iya pembimbing dari mana pak? dari SMP Negeri 1 Panjalo kami harian 4 mata pelajar mata lomba apa pak? MTQ juara 1 MTQ Putri oke kita lihat keseruan juara satunya woh yang ini nih mana yang mana yang juara nak tuh yang juaranya mana? itu? itu oke selamat ya semoga nanti meraih-raih lagi kesan buat ini buat teman-teman masuk youtube teman-teman aku juara itu oke selamat ya namanya siapa? Sipa oke Sipa kayak di itu ya oke makasih ya aku bapak dengan bapak siapa? bapak Abuji Abuddin pembimbing dari sekolah? sekolah SMPN 1 Panumbangan Panumbangan ya tadi ikut LCC meraih ke berapa pak? Alhamdulillah ini dapat meraih ke 2 2 ya dengan berat ya tipis ya Alhamdulillah tadi ini sudah memberikan yang terbaik berapa waktu yang dibutuhkan untuk meraih peringkat 2 perjalanan banyak pak panjang dari dulu persiapan yang dikirimkan ke sini kelas berapa pak? kelas 8 kelas 7 kelas 8 wah berarti masih menyimpan aset ya Alhamdulillah bapak sendiri bagaimana perasaannya meraih juara 2 ya merasa gembira pak atas perjalanan anak-anak kami itulah aja Alhamdulillah gitu anak-anak bisa bersaing di kabupaten pertama ya masyarakat pertama udah yang kedua ya jadi next yang berikutnya juara pertama amin kita coba nih dari juru bicaranya mana? oh itu ya yang ada aja ya bagaimana tadi soal-soalnya bisa diikuti sesuai dengan itu yang ada di buku soal yang paling mudah kira-kira mengenai apa? hampir semuanya mudah cuma pas nervous ya cepat mencet bell terus bentuk soalnya mungkin ada yang diingat yang paling mudah contoh mungkin bentuk soal apa kira-kira tadi contoh untuk ini kan tadi soalnya sudah ya bilang lagi kira-kira apa? ha? lupa lagi ya? ha? ini juru bicaranya dengan dengan siapa namanya? Dian bagaimana tadi sebagai juru bicarakan berat ya tadi menyingkapi perlomban ini menurut siapa tadi? lupa lagi? Dian kegiatannya seru seru menegangkan menegangkan juga ya kalahnya dari babak rebutan atau gimana? bonus bonus ya? ada pesan bagi teman-teman yang ikuti kegiatan ini supaya memotivasi gitu terus semangat terus berjuang terus berjuang jangan menyerah jangan menyerah jangan menyerah Alhamdulillah perwakilan dari SMP N1 Penumbangan berhasil mendapat juara ke-2 tunggu berikutnya oke terima kasih bagaimana perasaannya memenangkan LSNC ya? tingkat kabupaten ini senang sekali senang ya? dari sekolah mana nih? SMP N1 CX berapa? SMP Ma'arif Ma'arif ini ada pembimbingnya juga oke terus ini yang pertama kali atau yang beberapa kali? untuk lomba yang pertama mengikuti lomba terus menang? Alhamdulillah Alhamdulillah soal yang tersulit kira-kira menyangkut apa? soal cerita cerita ya? yang paling sulit yang sedang-sedang apa? air air ya oke terus bagaimana sebagai pembimbing dengan diraih anak didiknya? Alhamdulillah senang pak senang ya itu persiapannya berapa berapa tahun berapa bulan kemarin aja habis lepas komisarnya berarti hanya beberapa pekan beberapa pekan tapi Alhamdulillah meraih pesan buat anak-anak didiknya? semoga saja ilmu-ilmu yang didapatnya itu dapat menjadikan anak-anak yang sulit dan dapat harapan orang tua sesuai apa yang lupa ya dengan ibu siapa ini sehat terima kasih atas wawancaranya mudah-mudahan hari ini jadikan hari yang berbahagia dan bersyukur anak didiknya bisa meraih dan ke depan bisa meraih kembali terima kasih atas wawancaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore ya oke ini adalah peserta apa? LCC tingkat? kabupaten tadi peringkat keberapa? peringkat ketiga Alhamdulillah ya ketiga ya terus kira-kira dari tadi mengikuti LCC ini banyak kesulitan gak? banyak kesulitannya apa? mijit tombol ya? iya mijit tombol selalu ini ya terus kalau soalnya gimana? soalnya soalnya sih gampang cuman kadang ada yang ragu ragu ya kejawab gitu enggak kejawab ya dengan siapa ini dulu? Mati Mati ini dengan siapa? Rizka Rizka ini yang satu lagi yang lagi handphone oh enggak ya MHQ ya satu lagi sholat oke mungkin ada pesan buat teman-teman kamu sesekolah kamu silahkan jangan takut berlomba gitu ya iya jangan pantang menyerah aja intinya jangan gugup gitu aja oh gitu ya oh kamu buat pesan buat teman kamu? iya belajar terus semangat semangat kalau ke orang tua bagaimana? ada ucapan ke orang tua? terima kasih kita udah di dukung sampai bisa sampai sini oke kita coba ke ibu pembimbingnya bagaimana nih anak didiknya bisa masuk di perngat ketiga satu kebanggaan ya ini levelnya berat loh bu tingkat kebupannya alhamdulillah bangga banget mereka setiap hari dibimbing untuk dilatih dilatih ya bu itu berapa waktu untuk melatihnya? kita latihan ada sebulan ya sebulan ya sebulan dari semua iya diberikan ya sudah diketrukun berencek bahasa Sunda oke maaf dengan ibu siapa? ibu iinparlina ibu iinparlina oke kesan itu nasihat mungkin buat anaknya? belajarnya ditingkatkan lagi pd-nya ditingkatkan lagi berlatih jadi itu mungkin salah satunya meminjit tombol juga harus dilatih ibu ya oke terima kasih ibu bu atas waktunya